Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kegiatan dipusatkan di Masjid Al-Munajad, Bypass Kota Raha, tanggal 10 bulan 8 tahun 2019, Sabtu malam. Praktis, kegiatan tersebut mengundang perhatian masyarakat yang tengah berkumpul di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan takbir keliling. Namun sayangnya, kali ini antusiasisme masyarakat dibuat kesal dengan salah satu mobil rombongan takbir keliling yang bertakbir sambil diiringi bunyi musik DJ. Ini takbir keliling bukanlah ajang kampanye politik, juman warga M. Darius salah seorang remaja masjid, sangat kaget dengan kejadian ini. Dia mengatakan, mungkin orang yang memutar DJ itu menganggap pawai takbir keliling, sebagai ajang hura-hura untuk mencari sensasi. Padahal hal-hal itu harusnya tidak diperbolehkan, hujarnya, senada dengan Irfan, mengutarkan isi hatinya dengan melihat kejadian itu. Harusnya orang-orang tersebut mendapat teguran agar membunyikan takbir saja tanpa harus diiringi musik DJ. Jika menemukan hal yang tidak sesuai, harusnya setiap warga yang mendengar segera menegur bukan membiarkan, hujar Irfan singkat. Untuk diketahui, malam takbir yang diadakan pemerintah daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berjalan lancar dan sukses. Tapi ironisnya peristiwa itu justru menyisakan kesan tabaik akibat satu mobil rombongan pawai yang bertakbir dengan diiringi musik DJ.